Hai siang hari 21 Maret 2020 teman-teman sekarang saya mau cuci baju karena sudah banyak baju yang kotor dan untuk mencucinya perjalanan cukup panjang karena saya tinggal di lantai sebelas sedangkan mesin cucinya ada di basement yuk kita mulai perjalanan ini di sini baju-baju kotor saya dan tadi sudah saya siapin tas untuk membawanya ya kita pindahin dulu hai 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 selamat menikmati selamat menikmati dan jangan lupa untuk membawa ini strom wear card day alias power card atau kartu listrik untuk mencuci ada hal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ternyata lift yang sebelah kanan mari kita masuk dan keller alias basement cukup tinggi dari lantai tertinggi kedua turun ke lantai paling bawah apakah ada yang mencuci ternyata ini ternyata gelap seperti ini tidak ada aktivitas di basement ini untuk nyalakan lampu ini untuk nyalakan lampunya seperti biasa oke 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 oh sepertinya ada yang di dalam ini untuk nyalakan lampu yang mencuci ini kita masuk ke ruangan lampu yang mencuci ini untuk nyalakan lampu yang mencuci tapi semuanya tapi semuanya adalah tapi semuanya adalah kering selesai nyucinya tinggal dimasukkan ke pengareng ini tunggu 1-2 jam semuanya akan kering dan langsung siap dipakai oke saya akan nyari lampunya tapi akan sedikit berisik lampu yang ini ya ya dan begini penampakannya kita masukin dulu saya biasanya suka yang pertama peju-peju nya ini biasanya saya belah jadi dua saya bisa jadi dua mesin karena ini gak terlalu banyak makanya saya jadiin satu aja kenapa gak terlalu banyak karena sudah seminggu lebih gak ke kampus jadi gak ada baju-baju tambahan lain kecuali baju harian masukin semuanya sebelum ditutup dan dimasukin detercin kita harus pastikan dulu ini bisa nyala dengan kartu listriknya jadi ini ini hanya bukusnya di dalamnya ada semacam kartu ATM coba buka balik kayak gini ini adalah kartu untuk listrik disini sudah cukup bagus sudah pakai kartu seperti ini di beberapa di beberapa stil dan dormitari ada yang masih pakai koin dan itu kurang transparan menurut saya kenapa? karena kalau pakai kartu listrik ini yang nanti kita akan masukkan ke sini sesuai dengan nominal yang kita perkirakan ketika ada sisa kita bisa narik lagi beda seperti di dormitor yang lain perlu uang 1 euro untuk sekali nyuci dan kita gak tahu apakah itu ada sisanya atau tidak yang pasti kalau sisa pun gak bisa diambil lagi kalau ini ini saya tadi masukin ke mesin cuci nomor 2 yang tengah makanya saya kesini kita masukkan sesuai dengan mesin cucinya nomor berapa saldo saya tinggal 4.093 ini sorry masalah dan makanya saya mengambil perangkat ke 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 Terima kasih. 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 Perkiraan waktu hampir 50 menit. Terima kasih. 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 Bye bye.